Dengan jelas, izin share screen, Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat ya, Pak. Baik, pertama-tama terima kasih atas undangan dari BKT-FBI pada sore hari ini untuk menyampaikan knowledge sharing terkait variable renewable energy dan integrasi ke dalam jaringan untuk mendukung terjadinya transisi energi. Nama saya Nimar Jono, dan dalam hal ini saya mewakili Edia Pernyobel sebagai Business Development Director, sekaligus Country Director. Saya akan berusaha untuk share mengenai VRI dan integrasi ini dari sisi developer, bukan dari sisi pure technical. Tentunya kalau ada yang tertarik untuk diskusi lebih lanjut terkait detail teknikal, dengan senang hati kami akan membantu dan tentunya menghubungkan dengan tim yang tepat untuk diskusi terkait hal tersebut. Sebelumnya, izin perkenalan, saya lulus dari teknik fisika ITB tahun 2001, lalu saya sempat bekerja sebagai Instrument and Control Engineer di Worley sampai 2003. Setelah itu saya melanjutkan kuliah di Jepang, mengambil jurusan Mechanical Engineering Intelligence System, namun pada dasarnya masuk ke ranah fisik waktu itu, sampai 2009. Dan setelah itu saya bekerja di slumber J.R.I.D. di Jepang sebagai Physicist Engineer. Waktu itu saya mendevelop optik tool untuk warline exploration. Kemudian setelah itu ditransfer ke Middle East, ke Saudi Arabia, sampai dengan 2013. Dan kembali lagi ke Jepang sampai 2014 untuk menjadi technical project leader untuk tools baru selam bersih yang juga di-develop untuk warline logging. Dan setelah itu saya kembali ke Indonesia, masuk ke bidang power, join Adaro Power sebagai Head of Business Development. Dan setelah dua tahun di Adaro, saya pindah ke ETF Electricity de France, atau mungkin kita bisa sampaikan adalah PLN-nya Perancis sebagai Business Development Director. Lalu sejak tahun ini saya ditugaskan oleh EDIF untuk lead development dari EDIF Renewable, yaitu anak perusahaan EDIF yang fokus di bidang PV, solar surya, wind, dan juga battery storage. Sekilas mengenai EDIF itu sendiri, mungkin Bapak-Ibu ada yang belum kenal, saya mau nijin untuk mengenalkan EDIF Group. Jadi EDIF Group atau PLN-nya Perancis ini adalah sebuah perusahaan utility yang cukup besar, termasuk yang paling besar di Eropa, dan mungkin salah satu di dunia juga. Kami melakukan semuanya end-to-end, dari murai R&D, kemudian power generation, production engineering, transmisi dan distribusi, sampai product and services juga, mirip dengan PLN mungkin ya. Dan dari sisi pelanggan, kami memiliki di seluruh dunia kira-kira 40 juta pelanggan, dan pada tahun 2019 net revenue kami adalah sekitar 71 miliar euro, dan di seluruh dunia kita memiliki kira-kira 160 ribu karyawan. Kemudian dari sisi power generation, sampai saat ini mungkin ada sekitar sedikit di bawah di 130 gigawatt, yang di mana diantaranya tentunya didominasi oleh nuklir, jadi EDIF ini adalah salah satu, bukan salah satu, produser nuklir terbesar di dunia, di mana kita memiliki sekitar 58 reaktor di Perancis, 15 reaktor di UK, dan sekarang sudah ada reaktor yang beroperasi di China, dan kemudian kita sedang mengembangkan reaktor di India. Kemudian dari 130 gigawatt, itu kira-kira sekitar seperempatnya adalah dari renewables, baik itu hydro, wind, maupun PV, dan lain-lain. Kemudian EDIF juga dikenal sebagai salah satu produser renewable terbesar di Eropa, di mana yang tadi saya sampaikan, kita ada sekitar 25 persen dari yang tadi disebutkan, itu kira-kira sekarang ada sekitar 32 giga, dan dari 32 giga ini, kira-kira 22 giga adalah dari hydro, yang berada di 400 lokasi yang berbeda. Kita punya PLTA di seluruh dunia, termasuk yang paling dekat dari kita adalah di Laos, 1000 megawatt, yang sudah beroperasi sejak tahun 2010. Kemudian ada wind dan juga ada PV, yang di mana porsinya ada sekitar, sampai saat ini mungkin sekitar 14 gigawatt, di mana banyak diantaranya adalah terdapat di Uni Eropa, kemudian Amerika Serikat dan Kanada, lalu juga cukup besar sekarang di Amerika Latin, Afrika, dan kemudian Asia. Dan dari kombinasi antara nuklir dan juga dari renewable tadi, terbukti bahwa ini bisa menurunkan emisi gas rumah kaca, dan dari gambar ini terlihat bahwa Perancis adalah salah satu produsen gas rumah kaca terendah di dunia, mungkin se-level dengan Scandinavian countries, seperti Iceland, di mana Iceland ini memang mengandalkan pure renewables, mungkin sekitar 75% adalah dari hydro dan sisanya adalah geothermal. Kalau untuk EDF sendiri, dari sekian banyak perusahaan, termasuk dari mungkin lima besar, kalau kita bicara mengenai low emission carbon di seluruh dunia. Kemudian izin mengenalkan juga tentang EDF renewables, jadi yang tadi sempat saya sampaikan, EDF renewables adalah anak perusahaan EDF, 100% milik EDF, dan tadi saya sempat lupa menyampaikan bahwa EDF ini juga sebenarnya dimiliki 85% oleh pemerintah Perancis. Jadi kita memang perwakilan salah satu tulis besar di Perancis. Dari EDF renewables ini, kita memiliki balance yang cukup seimbang, memiliki growth yang cukup seimbang, baik dari sisi geografi maupun dari sisi jenis pembangkit. Dan sebelah kiri, ini adalah portfolio EDF, baik yang sudah beroperasi, maupun yang sedang dalam tahap konsumsi, maupun yang sudah mendapatkan PPA, dalam tahap development. Kita bisa lihat bahwa balance antara misalnya di North America, Kanada, dan Meksiko, itu mungkin seimbang dengan yang ada di Eropa dan benua-benua yang lainnya. Kemudian di sebelah kanan, dari 32 giga portfolio tadi, yang tadi saya sampaikan, kita sudah memiliki kira-kira 14 giga dalam tahap operasi saat ini. Dari 14 giga itu, kira-kira 80% dana dari PLT Bayu, dan sisanya dari PLT S. Dan ada juga sedikit storage setelahnya. Namun dari portfolio yang sekarang kita develop sampai saat ini, kita balansannya cukup baik. Kita bisa lihat bahwa antara onshore wind plus offshore wind dibandingkan dengan solar itu kira-kira 50-50 begitu. Dan inilah yang menjadi strategi kita untuk mengembangkan proyek termasuk di Indonesia. Kemudian mulai dari historical market, kita besar di Eropa dan North America. Ini hanya proyek yang kami develop sampai 2019, saya belum masukkan dari 2020. Yang tadi saya sampaikan, kita cukup besar di Amerika Serikat, nanti akan saya share sedikit mengenai satu proyek kami yang ada di sana, offshore wind 1,5 gigawatt, dan juga kita sedang mempunyai ambisi yang cukup besar di Perancis untuk mengembangkan PLT S dan juga battery storage. Lalu untuk emerging markets, kita melihat bahwa South America, Afrika, Middle East, dan Asia adalah market yang perlu kita develop untuk mengembangkan dan memperbesar bisnis kita. Ini juga portfolio yang kami develop sampai 2019. Jadi di sini belum masuk proyek kami terakhir, misalnya yang ada di Abu Dhabi, 2 gigawatt yang baru saja kami dapatkan PPA-nya tahun lalu, tahun 2020, bulan Juli. Sekarang sedang tahun konsumsi, nanti akan saya sampaikan sekilas juga di dalam presentasi ini. Lalu kami sendiri memiliki capabilities untuk develop proyek dari end-to-end, mulai dari pengembangan proyek, supervisi untuk konstruksi termasuk procurement juga, asset management, dan juga operational maintenance. Dari sisi development atau pengembangan proyek, kita punya tim untuk melakukan in-house engineering team untuk melakukan yield analysis, yield assessment untuk PLTS atau PLTB misalnya. Kemudian ada juga untuk melakukan environmental impact assessment, karena kita ingin memastikan bahwa pengembangan renewable ini tidak akan mengganggu kondisi lingkungan maupun sosial. Kemudian kita juga punya tim yang cukup solid di project management, termasuk ada yang namanya project management officer, yang menghubungkan seluruh technical team untuk men-develop sebuah proyek bersama-sama. Kemudian dari sisi konstruksi, kita tidak memiliki tim EPC, namun kita memiliki engineering team yang bisa men-supervise EPC untuk melakukan pekerjaan konstruksi sampai commissioning. Dan kita juga cukup kuat juga di procurement, sehingga misalnya kita ingin men-develop sebuah proyek yang besar. Tim procurement kita pada dasarnya berhubungan dengan misalkan peer-one supplier untuk panel dari Cina misalnya. Dan dengan begitu kita bisa lebih kompetitif dalam mendapatkan pricing dan juga supply chain. Asset management ada tim juga, dan ini tidak hanya serve internal customer untuk edifinable, tapi juga kita melakukan service untuk eksternal customer juga. Dan tentunya terakhir, operation maintenance, kita juga bisa melakukan in-house ataupun maupun kita bisa subcon ke ONM operator yang mungkin bisa membantu kita dalam melakukan ONM ini. Lalu terkait yang tadi ambisi yang saya sampaikan, terkait ambisi EDF untuk men-develop lebih dalam hal ini adalah solar dan juga storage. Sebelah kiri ada ambisi di mana kita ingin mengembangkan additional capacity dari PLTS di Perancis sebanyak 30 persen. Dan sebelah kanan adalah ambisi untuk mengembangkan battery storage. Kita sekarang punya sekitar 5 giga yang berbasis saat ini, dan kita ingin mengembangkan sekitar 10 giga additional facility di seluruh Eropa sebelum tahun 2035. Lalu kemudian izin untuk share terkait beberapa proyek yang kami kembangkan terkait variable remover energy atau VRI ini. Yang pertama adalah proyek di Middle East, Dewa Tiga, di mana ini adalah tahap ketiga dari salah satu proyek yang paling powerful di dunia, yaitu dimasuk dalam Muhammad bin Rashid al-Maktum solar park. Nah, di sini kita total investment dari Dewa ini adalah sekitar 14 miliar dolar. Dan nantinya itu akan dikembangkan sampai dengan 5.000 megawatt. Dan di sini peran kami adalah sebagai equity investor, jadi kita memiliki dana untuk investasi dalam proyek ini. Kita juga sebagai teknik lead dari seluruh konsorsium, dan dalam ini kita juga melakukan ONU supervisor. Kemudian yang kedua, ini cukup menarik juga, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah proyek hybrid, yaitu hybrid antara PLTS, dalam hal ini adalah PV, dan juga concentrated solar power, CSP. Jadi CSP ini sedikit berbeda dengan PV. Kalau PV kan kita melihat dari kecerahan dari sinar matahari, yang kemudian di-convert ke dalam listrik. Kalau CSP, kita pada dasarnya mengumpulkan panas sinar matahari yang kemudian kita pakai untuk membangkitkan energi melalui thermal, dan juga tentunya pakai baterai storage. Di sini kita mengembangkan 800 megawatt hybrid di Maroko, yang dalam hal ini kami berkonsorsium dengan Masdar, kemudian Green of Africa juga. Dan ini adalah, waktu itu adalah the first hybridization of this technology. Kemudian proyek yang baru-baru ini kami dapatkan, yang di sebelah kiri adalah wind project, offshore wind, 1,5 gigawatt di New Jersey, di mana kami berkonsorsium dengan Shell. Ini adalah kira-kira 20 km dari New Jersey, dan memang menjadi salah satu proyek offshore wind terbesar di dunia. Yang sebelah kanan, ini tahun lalu yang tadi saya sampaikan, pada bulan Juli 2020 kita memenangkan tender ini, yaitu Aldavra, 2 gigawatt solar di Abu Dhabi, termasuk salah satu proyek terbesar di dunia, dalam satu single location. Dan kemudian tahun 2020, bulan Desember, kita berhasil mendapatkan bendanaan, financial closing, mulai konstruksi awal 2021, diperkirakan akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2022. Jadi kira-kira 1,5 tahun untuk konstruksi. Kemudian untuk fokus di Indonesia sendiri, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai, apa namanya, klistikan di Indonesia, mungkin sudah pernah dengar, tapi izinkan saya share apa yang saya ketahui di dalam bisnis ini. Jadi di Indonesia ini dari sistem generation, sistem operation, transmisi, distribusi, memang kebanyakan masih dimonopoli atau dilakukan oleh PLN. Namun sebagai IPB atau independent power production seperti kami, kita memiliki kesempatan juga untuk mengembangkan sebuah proyek yang nantinya akan dikembangkan dan listriknya dijual ke PLN. Dan PLN akan menjual retail ke masyarakat. Di sebelah kiri bisa kita lihat bahwa porsi IPB saat ini adalah sekitar 40%, dan mungkin lebih jelas di sebelah kanan, di mana memang untuk transmisi, distribusi, retail, segala macamnya, masih 100% dikuasa oleh PLN. Meskipun sekarang kita sudah melihat ada development untuk PLTS atap, namun kita paham bahwa PLTS atap ini kebanyakan masih memakai sistem kontrak, bukan corporate PPA. Karena memang tidak, karena wilayah usaha yang diwajibkan agar kita bisa melakukan kopi PPA yang sekarang masih diwasa kalian juga. Kemudian yang tadi saya sampaikan, IPB, bagaimana kita mendevelop sebuah proyek di Indonesia misalnya, pada dasarnya pertama kami dengan partner membentuk sebuah joint venture atau SPV, contohnya begitu, di mana kita akan menyediakan modal, menyediakan equity, yang akan kita injek ke dalam SPV ini. Kemudian dana ini tentunya akan kita blended atau kita gabung dengan pendanaan dari lenders, dari lembaga keuangan, untuk membantu pendanaan proyek ini. Sebuah proyek begitu. Dari pendanaan tadi itu, tentunya kita akan engage dengan IPC kontraktor untuk membantu kita dalam melakukan engineering design, procurement, dan juga construction. Dan untuk operation maintenance, kita juga bisa engage with IPC kontraktor atau bisa in-house juga, yang nantinya aset yang kita kembangkan ini, kita commission, itu tentunya akan ada transaksi dengan PLN dalam sebuah PPA misalnya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Kemudian dari sisi regulatory, sekilas mengenai yang ada di Indonesia, kita tahu bahwa segala sesuatu itu sekarang di bawah koordinasi Coordinating Ministry Maritime and Investment. Kemudian di situ ada tiga kementerian yang terlibat dalam energi atau elektrisi ini. Yang pertama adalah dari ESDM sebagai regulator, kemudian juga supervise PLN untuk hal-hal teknikal. Kemudian yang kedua adalah BUMN, di mana berperan sebagai shareholder dari PLN. Yang terakhir adalah Kementerian Keuangan. Di mana Kementerian Keuangan akan menyediakan subsidi dan juga mungkin financing garanti untuk beberapa proyek yang mungkin didevelop sampai tahun 2015, saya rasa. Sebelah kanan adalah gambaran dari awal, mula dari kita mulai dalam hal ini adalah PPA dan juga perkembangannya. Sebelum tahun 2017, pada dasarnya proyek CREDIBLE itu bisa dilakukan lewat political negotiation atau penunjukan langsung. Contohnya adalah proyek PLTB Sidrap dan juga PLTB TOLO di Janeponto. Kemudian ada PLTS di Lombok juga, di Likupang, yang dikembangkan oleh Vena Anunci. Itu setahu saya melalui skema yang diatur dalam Permen ini. Kemudian tahun 2017, keluarlah Permen 50, di mana di situ ada BOOT regime, yaitu Build on Operate and Transfer. Pada dasarnya kita akan membangun proyek, kemudian mengoperasikan proyek tersebut, lalu kemudian at the end of the PPA, pada waktu kita selesai PPS selama 25 tahun misalnya, kita diwajibkan untuk men-transfer aset itu ke PLN. Di mana di sini ada beberapa kendala yang saya lihat, contohnya kalau kita mengembangkan PLTS, salah satu kemarin yang terbesar adalah tanah. Dan tanah misalkan kita tahu di Jawa dan Bali itu cukup mahal. Jadi rasanya jika kita mengembangkan proyek, kemudian selama 25 tahun kita operasikan dan ditransfer ke PLN, valuasi tanahnya itu masih menjadi hal yang masih cukup rumit untuk didiskusikan, begitu kira-kira. Namun setelah itu keluarlah Permen baru, Permen 4 tahun 2020, di mana memang dari Permen itu mengubah dari BOOT menjadi BOOT. Jadi tidak ada kewajiban sebenarnya dari pihak pengembang untuk men-transfer ke PLN. Meskipun ini saya lihat belum bisa dimenangkan sekarang juga. Dan saat ini sedang ada review terkait perpres, di mana di dalam perpres ini akan mengatur fiturin tarif sampai 5 MW, dalam tanda kutip. Dalam arti ketika kita meng-renewable di bawah 5 MW, pada dasarnya kita entitle untuk mendapatkan penunjukan langsung dengan tarif yang sudah ditentukan di awal. Namun ini masih dibahas di level kementerian setahu saya. Kemudian terakhir untuk regulatory framework, ini adalah step ketika kami mendevelop sebuah proyek khususnya di Indonesia. Dalam hal ini adalah proyek renewable. Kita mulai dengan dasar adalah RUPTL. Landasannya RUPTL ini kita lihat kira-kira dari RUPTL PLN yang sebenarnya mencakup 10 tahun ke depan, yang dikeluarkan tiap tahun. Itu kira-kira proyek apa yang menarik buat kami kembangkan. Lalu dari situ kita melakukan pre-FS. Pertama misalkan site selection, mengembangkan PLTS di Jawa-Bali misalnya. Kita mencari lahan land banking, dan dari situ kita akan studi, kita akan melakukan grid back study untuk melihat jika kita mengembangkan PLTS di sebuah sistem dan kita injek ke dalam sistem tersebut, apakah ada masalah atau tidak, itu yang kita coba lakukan juga. Kemudian setelah itu kita tentunya akan presentasikan studi tersebut ke PLN. Dan jika diberikan green light, biasanya akan dimasukkan dalam RUPTL tahun berikutnya. Nah, setelah itu jika semuanya berjalan dengan lancar, setelah PLN melakukan internal study, atau dalam hal ini namanya KKP, kajian kelelakan proyek, biasanya akan masuk ke tender preparation, lalu tentunya akan di-annonce siapa menangnya, kemudian, sorry, akan di-annonce tendernya, kemudian setelah itu PLN akan mengundang seluruh bidder yang masuk dalam daftar DPT-nya PLN, dan lalu, misalkan dalam hal ini, misalkan PLTS, biasanya kita dikasih waktu 2-3 bulan untuk melakukan studi. Kalau misalkan PLTB atau BAYU, itu ada kewajiban bagi kami untuk melakukan pengukuran kecepatan angin atau wind profile minimum 1 tahun. Jadi kewajiban kami adalah memasang, misalkan matmesh di area yang misalkan kita kembangkan, kemudian setiap quarter kita lapor ke PLN real-time data yang kita ukur dari mana-mana tersebut. Setelah itu, baru masuk ke dalam tahap tender submission, kita submit proposal-nya, kemudian pemenangnya diumumkan, dari truth intent, PPA, financial closing, dan sebagainya. Kira-kira begitu gambaran dari tender PLN dari mulai pengembangan kami sebagai developer sampai ke PPA. Yang terakhir sebelum masuk ke VR integration, adalah gambaran terkait ambisi yang berdasarkan dari COP21 waktu itu, di mana kita target mencapai bauran energi baru-barukan 23 persen di tahun 2025. Dan patut dicatat bahwa ini adalah tidak hanya dari sisi elektrisi, tapi juga dalam bidang yang lain juga. Namun dari sisi ketenaga listrikan, di sebelah kanan kita bisa lihat bahwa memang potensi EPT ini cukup luar biasa. kita bisa lihat di bawah itu ada sekitar 200 gigawatt potensi surya. Ini adalah data yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM. Kemudian air 75 gigawatt, bayu lebih dari 60 gigawatt, dan sebagainya. Namun kita lihat di sisi kanan, pemanfaatan surya dan bayu ini masih di bawah 1 persen. Yang kemungkinan salah satunya adalah terkait intermitensi yang sekilas akan kita bahas hari ini. Masuk ke dalam simplified VR integration into the grid. Jadi kenapa saya bilang simplified? Karena memang hal ini adalah cukup kompleks begitu, dan saya ingin share apa yang saya ketahui, dan semoga dapat dengan mudah dipahami dalam forum kali ini. Yang pertama, setiap kali kita mengembangkan EBT, itu pasti kita melihat energy trilema ini. Yaitu adalah matriks antara carbon emission, security of supply, dan juga energy cost. Yang pertama terkait reliability. Tentunya kita ingin mendapatkan supply listrik yang reliable, yang bisa available kapanpun dibutuhkan. Namun juga dituntut di dalam triangle yang lain, sisi triangle yang lain adalah sebisa mungkin ramah lingkungan, jadi sebisa mungkin kita mengurangi emisi karbon dari pembagi tersebut, dan yang lebih remit lagi adalah, dan itu harus affordable, begitu kira-kira. Jadi tiga ini yang perlu dipertimbangkan ketika kita mengembangkan sebuah pembangkit listrik energy barukan pada khususnya. Lalu berangkat dari sini, kita bisa lihat bahwa misalnya keperbandingan antara yang kita punya hari ini dengan yang nanti akan kita punya. Sebelah kiri adalah gambaran untuk classical system yang ada pada saat ini, di mana ada base load, misalnya kita punya pembangkit PLT tenaga uap batubara, atau juga termal yang lain, misalkan gas. Dan di situ untuk serve customer, untuk base load-nya. Kemudian ada lagi juga load follower, misalkan dari gas, dan terakhir mungkin picker, di mana ini disiapkan untuk mengikuti pola demand yang ada di setup. Namun kemudian kita tahu bahwa dengan maksudnya renewable, dalam hal ini saya memberikan contoh adalah PLTS TV. Ini mendapatkan sebuah elemen baru dalam equation ini. Dengan adanya PLTS ini, tentunya kita mesti menyesuaikan pola operasinya. Contohnya dalam gambar sebelah kanan, itu kita mengurangi porsi dari pembangkit base load-nya, yang pada siang hari digantikan oleh PLTS ini. Ada banyak challenge yang perlu kita address dalam hal ini. Namun saya ingin highlight dua hal pada hari ini. Yang pertama adalah flow direction. Ini adalah hal yang perlu kita antisipasi juga dalam pengembangan EPT. Yang kedua adalah terkait supply dan demand balance. Yang pertama adalah terkait flow direction. Di bagian atas ini adalah classical setup juga, di mana dari hulu ke ilir kita tahu bahwa ada power station yang terhubung ke jaringan transmisi, kemudian masuk ke distribusi, kemudian masuk ke end customer untuk mengurangkan listrik. Namun kondisi saat ini, kita paham bahwa sumber EPT tersebut adalah distributed. Misalnya ada PLTS atap di satu sisi, dan ada lagi PLT bayu di sisi yang lain. Ketika siang hari, mungkin PLTS atap ini akan berlebih, dan ada kalanya mungkin akan disuntik ke jaringan, justru masuk ke arah yang sebaliknya. Namun di malam hari, tentunya akan ke arah sebaliknya, mereka akan mengandalkan dari pembangkit yang ada untuk mensupply. Oleh karena itu, ini akan berdampak kepada desain jaringan distribusi maupun jaringan transmisi. Dan bisa di lihat di sebelah kanan, impact terhadap transmisi adalah pertama tentunya kita perlu memahami dan mempersiapkan, memitigasi dengan adanya regional supply demand balance ini. Kemudian juga beberapa tahun terakhir ini ada kecenderungan untuk mengembangkan lebih banyak interkoneksion antar sistem untuk memastikan bahwa sumber daya ataupun sumber energi ke demand itu akan terdistribusi dengan baik. Kemudian dari sisi distribusi, tentunya juga perlu dipertimbangkan, ada dampak juga. Misalkan kalau kita bisa lihat skala besar untuk transmisi, sekarang untuk distribusi, pasti akan ada supply demand, balance issue di dalam sistem tersebut. Dan tentunya akan mengakibatkan impact ke dalam desain jaringan. Oleh karena itu mungkin ke depannya perlu dibuat smart grid, misalkan dengan memasang smart meters dan sebagainya, yang bisa membantu untuk mengatur flexible grid ke depannya. Yang lebih menarik lagi adalah isu kedua. Di sini saya sampaikan terkait demand and supply balance. Ini adalah, sekali lagi adalah basic setup. Sebelah kiri adalah supply. Misalnya kita asumsikan ini adalah 100% conventional generation dari thermal misalnya. Sebelah kanan adalah demand. Dan kita akan ukur segala sesuatu yang kita kembangkan dengan energy triangle triangle ini. Dari yang pertama ini tentunya kita lihat bahwa dari sisi security of supply mungkin tidak akan menjadi isu. Karena bisa jadi ini, misalkan dari pembangkit listrik tenaga uap ataupun gas, itu bisa fleksibel dan bisa available kapanpun dibutuhkan selama ada fuel supply. Affordability sekarang menjadi pertanyaan, khususnya tahun ini, kita tahu bahwa harga gas naik drastis, sehingga ini hal yang perlu diantisipasi ke depannya juga. Namun tentunya dari setup ini, kekurangannya adalah dari sisi emission. Karena kita tahu dengan adanya fossil fuel ini, meskipun nanti akan ada teknologi ultra-spurtical dan juga carbon capture storage, namun tetap saja ini akan lebih tidak ramah lingkungan dibandingkan dengan renewables. Yang saya sampaikan di energy dilemma ini adalah bukan hal yang baik, bukan benar atau salah, tapi segala sesuatu yang mungkin perlu diperkenalkan, karena setiap sistem mungkin ada preferensi yang berbeda. Yang kedua, contoh yang saya sampaikan di sini adalah, kita ingin menambahkan 10% renewable energy ke dalam sistem dengan tidak mengurangi porsi thermal generation. Kenapa kita tidak ingin mengurangi thermal generation? Karena kita ingin memastikan bahwa security of supply-nya tetap akan handal. Namun, kenapa kita ingin masukkan EPT di dalam porsi kali ini? Konsepnya adalah ketika EPT itu ada, misalkan kita ada PLT di siang hari, kita bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan makin PLT tersebut. Tentunya dengan begitu kita bisa mengurangi porsi dari thermal. Dan dengan setup ini, tentunya supply security juga akan terjamin. Namun, tentunya akan berdampak kepada affordability. Karena kita tidak mengurangi investment kita untuk conventional generation, namun ada tambahan dari vary generation. Jadi, tidak ada isu di dalam security of supply, kemungkinan akan ada sedikit perubahan positif untuk emisi CO2, namun harga akan lebih mahal dibandingkan dengan setera yang pertama. Lalu yang ketiga, salah satu skenario adalah menambahkan storage ke dalam sistem ini. Jadi, kita kurangi porsi conventional energy, kita tambahkan storage, dan juga kita keep 10% power generation. Dengan begini, ketika kita misalkan memoperasikan PLT di siang hari, itu kita bisa mengoptimalkan pemakaian tersebut, namun ketika ada kelebihan PLT, kita bisa disimpan di storage, yang nantinya bisa didispatch ke dalam sistem di malam hari. Nah, dengan setup ini, tentunya saya rasa tidak akan ada isu dengan security of supply. Nah, dibandingkan dengan setera yang pertama, mungkin akan lebih baik. Saya yakin pasti akan lebih baik dari sisi CO2 emission, namun tentunya karena baterai sekarang masih cukup mahal, meskipun sudah ada mulai evolusi yang bagus dari beberapa perusahaan, termasuk misalkan akhir-akhir ini ada satu baterai yang di-develop di MIT, namanya AMBRI, secara saya cukup menarik untuk dilihat, namun tetap untuk sekarang kita masih paham bahwa baterai ini masih cukup mahal. Nah, yang terakhir adalah setup yang cukup simple, kita mengurangi porsi thermal, kemudian kita menambahkan porsi VRI, dan di dalam hal ini tentunya ketika VRI available, kita pakai VRI tersebut, ketika tidak available, kita pakai porsi thermal. Tentunya di sini akan ada sedikit challenge, di mana meskipun emisinya lebih bagus, meskipun harganya juga masih terjangkau, namun tentunya akan ada isu di bagian security of supply. Namun ini kadang-kadang bukan menjadi pilihan yang buruk, terutama untuk area-area yang memang sangat tidak krusial untuk mendapatkan pasokan listrik misalkan 365 hari per tahun. Ada beberapa pulau, misalkan pulau-pulau kecil, yang memang mungkin sebulan sekali ada blackout, mungkin satu jam atau dua jam. Itu adalah sebuah hal yang bisa diterima di dalam sebuah area. Namun dengan setup seperti ini, plus dibantu dengan adanya studi probabilistik untuk forecast maximum numbers of incident per month, itu kita bisa implementasikan juga. Dari empat contoh tersebut, sebenarnya tidak ada yang baik dan benar, namun sekali lagi, tergantung dari kebutuhan sistem, kita bisa menyesuaikan setup mana yang paling suitable untuk sistem tersebut. Lalu bagaimana cara, tentunya masih ada banyak sekali challenge di dalam integration of renewable ini. Yang saya lihat ada dua hal, tentunya masih ada banyak sekali. Namun bagaimana caranya kita bisa memitigasi atau menghindari adanya incident tersebut? Salah satu yang dilakukan adalah dengan adanya planning tentunya, untuk meng-overcome atau mengatasi hal tersebut. Ini adalah sebuah contoh satu halaman yang menggambarkan planning yang biasa dilakukan oleh power system. Di kami ada satu divisi namanya CIST, yang bergerak dalam bidang transmisi dan distribusi juga. Di situ kita bisa melakukan perencanaan, baik dari sisi local grid, regional grid, maupun internal grid, atau extended grid. Dan kita bisa juga melakukan planning dari sisi time period-nya, misalkan less than one minute, atau misalkan lebih dari satu menit sampai satu jam, bahkan sampai tahunan. Dan kita bisa lihat, misalkan untuk local grid dan untuk instantaneous incident, kita bisa cek power quality-nya. Dan power quality ini kita bisa cek, misalkan memakai software digsalen. Saya bukan ahli di sini, tapi kita biasa hire consultant untuk melakukan perhitungan tersebut. Kemudian contoh juga untuk yang jangka panjang dan regional level, misalkan kita bicara mengenai kecukupan ada edukasi dari transmisi tersebut. Kemudian dari contoh ini, hal yang saya lihat adalah ada dua hal. Yang pertama di sebelah kiri, ketika kita memplanning sebuah sistem, biasanya kita plan itu bisa 10 tahun, 15 tahun, bahkan bisa sampai 20 tahun, kita perlu mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama adalah kapasiti ekspansi ke depannya. Kita perlu mempertimbangkan, misalkan 15 tahun lagi, kira-kira akan ada beberapa banyak VR yang masuk ke dalam sistem, ataupun termal yang masuk ke dalam sistem. Kita juga perlu masukkan technical constraint ke dalam simulasi kita. Dan tentunya kita juga masukkan ekonomik dan finansialnya. Apakah ini affordable untuk di-develop di dalam sebuah sistem. Kemudian di sebelah kanan, contoh dari digsalen, kita juga perlu melihat kira-kira dengan adanya development tadi itu, apakah ada constraint terkait dengan distribusi dari sumber energi renewable dan yang aja. Kemudian juga yang tadi terkait flow. Apakah flow mengalir dengan baik dari atas ke bawah, dan sebagainya, sebagainya. Tentunya kita perlu mempertimbangkan adalah cost benefit efisiensi dari hal ini. Apakah dengan invest lebih banyak di dalam jaringan, itu akan menghasilkan benefit yang signifikan, karena sekali lagi bisa saja hasilnya sangat baik, namun kalau investasi yang terlalu besar juga mungkin tidak begitu worth it untuk dikembangkan. Hal-hal tersebut bisa ditangani dengan dua sistem ini. Kemudian dari sekian banyak tools yang ada, itu ada beberapa solusi yang bisa dipropos. Saya contohkan ada empat di sini. Yang pertama adalah curtailment of non-inertial renewable energy. Ini adalah yang terjadi contohnya di Vietnam. Vietnam ini beberapa tahun lalu masih sangat sedikit kapasitas PLTS. Namun sekarang kita tahu bahwa mereka sudah punya gigawatt PLTS. Dan sekarang mereka kadang-kadang mengalami oversupply dari PLTS tersebut. Oleh karena itulah, yang dilakukan adalah ketika oversupply, yang dikertil, yang dipotong, atau yang diputus adalah pembangkit non-inertial, termasuk PLTS atau PLTB. Non-inertial adalah misalnya, dalam arti adalah tidak selalu ada ketika dibutuhkan. Beda dengan PLTA. PLTA itu kan tinggal buka-tutup. Jadi misalkan dibutuhkan kita bisa buka, tidak dibutuhkan tinggal ditutup. Namun kalau untuk PLTP dan PLTS, itu tidak sesimpel itu. Oleh karena itulah, solusi pertama mungkin kita bisa melakukan hal ini. Kemudian yang kedua tentunya dengan introduction battery storage. Kita tambahkan battery storage dalam sistem, yang mungkin perannya sebagai frekuensi control, regulation, ataupun sebagai storage, jangka panjang, picker. Picker dalam arti di siang hari kita charge battery storage-nya, kemudian malam hari kita dispatch ke dalam sistem, untuk mengganti misalkan gas ataupun diesel yang saat ini dipakai di dalam sebuah sistem untuk picker. Kemudian ketiga misalkan adalah contoh sintetik inersia, atau synchronize commensator misalnya. Namun yang dalam presentasi kali ini, saya ingin fokus ke dalam satu hal yang saat ini sedang menjadi hot topic, yaitu interconnection. Ini adalah gambaran dari grid interconnection di seluruh dunia, di mana kita lihat ada banyak sekali sistem yang sedang dikembangkan, termasuk yang ada di ASEAN, di sebelah kanan ini. Kemudian NAFSI, ini adalah North Asia Power System Interconnection. Ada lagi yang ada di Eropa adalah European National Transmission System, dan juga ada di Chile, dan lain-lain. Yang pertama adalah saya ingin fokus ke Eropa. Lalu kemudian saya akan bahas dikit mengenai yang ada di Gulf Countries, lalu ada contoh juga yang terjadi di Chile, kemudian terakhir saya akan membahas mengenai NAFSI dan juga ASEAN. Yang pertama, kenapa ini dikembangkan. Jadi pada dasarnya interconnection ini bisa membantu untuk balancing system dari sisi demand dan supply yang dimiliki tadi itu. Contoh yang pertama adalah di Eropa. Di sini contoh yang kami sudah terlipat dari tahun 1980-an, di mana Perancis itu terhubung dengan negara-negara tetangga. Ada UK, Belgium, Jerman, Switzerland, Itali, dan juga Spanyol. Dan di tahun 2013 sendiri, itu ada sekitar 37 interconnection, di mana dari interconnection tersebut ada sekitar 14 gigawatt kapasiti yang di-export ke luar Perancis, dan 11 gigawatt yang di-import ke dalam Perancis. Contohnya di UK, kita sekarang ada 2.000 keluar dan 2.000 masuk dari UK dan ke UK. Nah, kedepannya juga akan ditambahkan dengan membangun 600 km submarine kabel karena ada projection bahwa ada additional kapasiti sekitar 3.500 megawatt. Kemudian dengan Switzerland juga sama, ada 1.100 masuk dan 3.200 keluar. Sama juga dengan Itali dan juga dengan Spanyol. Dan dari sini terlihat sekali bahwa memang balancing system sangat dibutuhkan. Jadi kita tahu bahwa di Perancis sendiri itu ada sekitar 15 gigawatt PLTB misalnya. Di Spanyol ada sekitar lebih dari 22 gigawatt, di Jermani juga ada banyak sekali. Dan dengan adanya pertukaran seperti ini, dan dengan dibantu oleh PLTN-PLTN yang Perancis sekarang sedang operasikan, sistem sebenarnya tidak akan terganggu dengan signifikan. Tapi pada dasarnya hal ini menjadi tren di Eropa, bahwa ada pertukaran antara negara untuk membalans sistem karena kebutuhan dan juga supply tiap negara itu mungkin berbeda-beda. Yang kedua adalah contoh di UAE, di Abu Dhabi, di mana di sini akan dibangun 200 km link antara Abu Dhabi ke pulau artificial yang dikembangkan oleh Adnox. Dan di sini kami sedang melakukan negosiasi untuk kontrak 500 KV-HBDC. Kapasitasnya adalah sekitar 3,2 gigawatt. Dan di sini idenya adalah membantu PLTN atau Barakah Nuclear Power Plant yang akan di-hybrid dengan PLTS di UAE yang nanti akan dikirimkan ke kawasan industri di pulau artificial tersebut. Di sebelah kanan juga mirip, ini ada di Chile. Chile itu sumber energi terbarukan ada di utara, kira-kira 1.500 km dari pusat kota Chile, dan bebannya ada di selatan. Oleh karena itulah mereka sedang merencanakan untuk mengembangkan 600 KV-HBDC dari utara ke selatan. Sehingga nanti potensi PLTS yang ada di utara bisa dialirkan semua ke selatan. Dan sekarang ini sedang dalam tahap tender yang sebenarnya sudah submission bulan lalu, kalau tidak salah. Dan kami terlibat juga di dalam tender proyek kali ini. Kemudian dari Amerika Latin dan dari UAE, kita lari ke India. Di India ini kita juga terlibat dalam sebuah proyek yang namanya One World, One Sun, One Grid, di mana India merencanakan connection dari India ke negara tetangga, Pakistan, kemudian Afghanistan, Iran, dan bahkan sampai ke Afrika. Dan proyek ini sebenarnya disupport dengan baik oleh World Bank dan dipresentasikan di dalam COP26 yang dilaksanakan bulan ini di Glasgow. Idenya juga sama, adalah untuk mengoptimalkan atau maksimalkan potensi EBT yang dialirkan ke demand-demand yang ada, dan dengan mengandalkan intra di dalam India sendiri mungkin tidak akan signifikan, sehingga idenya adalah menginterkoneksikan antara India dengan negara tetangga untuk mengoptimalkan dispatch dari EBT tersebut. Kemudian yang terakhir adalah terkait ASEAN Grid. Yang pertama adalah kita tahu fase 1 itu di tahun 2018-2019 ada interconnection, implementation antara Laos, Thailand, Malaysia, ada power trading 100 megawatt di sana. Kemudian yang kedua itu ada import dari Malaysia ke Singapura. Jadi di sini ada possible expansion. Dan di sini sebenarnya dilanjutkan dengan adanya tender yang dilakukan oleh IME bulan Maret kemarin untuk import elektrisi dari Malaysia ke Singapura. awalnya adalah renewables, dan sekarang sudah di-annonce pemenangnya, namun sayangnya beberapa minggu lalu pemerintah Malaysia memutuskan untuk tidak memperbolehkan ekspor EBT ke luar Malaysia. Sehingga yang sekarang terjadi adalah saat ini IME, atau Energy Market Authority Singapura, atau regulatornya sana, DJK-nya itu sedang melakukan tender untuk import 1,2 gigawatt up to 1,2 gigawatt flat. Jadi kalau kita bicara flat, mungkin kalau kita analogikan ke PLTS, mungkin bisa up to 6 atau 7 gigawatt peak dari negara tetangga. Dan ketika kita bicara negara tetangga dari Singapura, kita mungkin akan rely ke Indonesia. Karena Malaysia sudah tidak boleh export renewable energy, Laos, Cambodia, segala macam juga terlalu jauh dari Singapura, dan kompleks karena harus lewat Malaysia. Sehingga saat ini yang terjadi adalah ada banyak developer, termasuk kami juga, yang tertarik untuk masuk ke dalam tender ini. Jadi idenya adalah kita bangun PLTS skala besar di dekat Singapura, kemudian bangun undersea cable ke Singapura, dan kita supply listrik sebut ke Malaysia. Tentunya akan ada banyak challenge, karena dalam hal ini EMA itu menginginkan non-intermittent renewable energy, sehingga kita tidak bisa mengandalkan full dari PLTS. PLTP tidak bisa juga karena di dalam area ini sayangnya anginnya tidak cukup bagus. Oleh karena itu baterai akan menjadi peran penting, dan di dalam tender kali ini konsepnya adalah EMA itu memperbolehkan bidder untuk memakai di lima tahun pertama, misalnya PLTGU, namun di lima tahun setelahnya itu harus dipastikan bahwa emisinya harus di bawah 0,15 ton CO2 equivalent per KWH, sehingga di dalam hal ini tidak bisa lagi mengandalkan dengan adanya PLTGU. Harus full relay ke PLTS dan baterai. Ini yang sekarang terjadi, dan kemudian tahap kedua juga sedang direncanakan, kalau tadi tahap pertama 1,2 gigawatt flat, itu COD-nya adalah sebelum tahun 2027, kemudian tahap kedua itu adalah 2,8 gigawatt flat COD sebelum tahun 2035. Ini menjadi sebuah tren, apalagi kita tahu bahwa berapa bulan lalu ada inisiatif dari Sun Cable untuk ekspor elektrisi dari Australia ke Singapura. Lalu dari segala sesuatu yang tadi saya sampaikan di depan, pandangan kami adalah grid di masa depan, kita lihat dari sebuah sistem, di mana di sini ada satu sistem yang mengontrol semuanya, dari sisi generation, transmisi, distribusi, dan juga end customer terhubung di dalam satu sistem, dan juga kemungkinan besar juga terhubung ke negara-negara terangga yang seperti tadi saya sampaikan, misalkan dari Singapura ke Indonesia, dari Perancis ke Belgia, dari India ke Pakistan, dan sebagainya. Kira-kira begitu pameran saya, Pak Edy dan Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Andi Marjono atas penyampaian materinya. Kita langsung saja tanya-jawab ya. Saya bacakan pertanyaan dari chatbot. Yang pertama ini dari Pak Gunawan, Cahyadi ya. Bertanya, bisa lebih diperjelas elaborasi mengapa Perancis dan negara-negara Skandinavia bisa lebih bersih dan hijau, dengan langit lebih biru dalam hal pengadaan energi-energi yang bermacam-macam tersebut. Silakan, Pak. Baik, Pak. Yang pertama, mungkin berangkat dari Skandinavia, menurut yang saya pahami, memang Skandinavia ini diberkai dengan sumber energi baru terbarukan yang sangat luar biasa, khususnya hidro, Pak. Jadi, mereka hidronya luar biasa besar, termasuk di, misalkan, Sweden, Norwegia, dan sebagainya. Dan juga, anginnya juga cukup bagus, Pak. Misalkan, di Denmark. Islandia yang tadi saya sampaikan juga sama persis. Mereka itu 75% mengandalkan dari hidro, sisanya dari geotermal. Jadi, memang pure renewables. Oleh karena itulah, mereka sangat-sangat rendah dari sisi emisi karbonnya. Kemudian, menurut Perancis, berbeda karena memang potensinya tidak semasif di Skandinavia. Hidronya ada, tapi tidak sebanyak di Skandinavia. Namun, di Perancis ini memang dari awal mula development sudah sangat mengandalkan pengembangan pembangunan listrik tenaga nuklir. Yang tadi saya sampaikan, kita punya sekitar 57 reaktor hanya di Perancis, Pak. Jadi, terbukti bahwa kombinasi antara nuklir dan renewables di Perancis itu bisa kira-kira menghasilkan emisi yang tidak jauh beda dengan yang tadi saya sampaikan di Skandinavia. Jadi, kalau Skandinavia adalah EBT pure karena sumber daya yang sangat bagus, kalau di Perancis adalah kombinasi dari PLTN dan juga dari pembangkit energi baru dan padukan. Baik, berikutnya masih Pak Gunawan. Apa beda spesifikasi karakteristik dan parameter reaktor-reaktor yang dibangun di berbagai negara dan mendunia tersebut? Untuk PLTN ya mungkin, Pak? Mungkin ya, reaktor ya. Jadi, kalau di EDF, Pak, saya hanya bisa bicara EDF, kita punya tiga teknologi. Yang pertama adalah EPR. EPR ini adalah pengbangkit listrik tenaga nuklir yang skala besar. Jadi, per unitnya itu 1,7 gigawatt, Pak. Ini yang paling banyak dikembangkan di seluruh dunia. Yang kedua adalah skala menengah, sekitar 700 megawatt per unitnya. Ini namanya Alpnea. Di mana kami di sini join venture dengan Mitsubishi, kalau tidak salah. Kemudian yang ketiga, yang sekarang sedang dalam tahap pilot, itu adalah SMR, Pak. Di mana namanya Scale Small Modular Reaktors. Dan dengan SMR ini, kita bisa mengembangkan PLTN per unitnya di angka sekitar mungkin 150 sampai 200 megawatt. Nah, tapi kalau dibahas paling banyak mana untuk yang dikembangkan oleh EDF, itu EPR, Pak. Jadi, yang kami kembangkan di Perancis, juga di Cina yang sudah beroperasi itu EPR, dan juga di India akan ada 6 pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu juga semuanya EPR, Pak. Baik, berikutnya. Apakah bisa di-share pengalaman EDF untuk mengatasi persoalan limbah di berbagai negara? Ada contoh kasusnya untuk limbah fosil dan nuklir? Ya. Mungkin saya tidak bisa menjawab dalam forum kali ini. Saya bisa tanyakan ke tim saya di nuklir, karena saya sekarang fokusnya ke PLTS dan PLTP, Pak Edding. Tapi pertanyaan saya tampung, Pak, dan nanti akan saya kirimkan ke Bapak untuk limbah tersebut. Tapi tentunya ini adalah hal yang sudah dikuasai oleh EDF. Kenapa? Karena memang ketika kita mendevelop pembangkit listrik tenaga nuklir, sudah pasti kita harus melewati semacam, kalau dalam tanda kutip, andalnya begitu, Pak. Nah, andalnya kan sudah levelnya, level Asia, Pak. Sudah pasti bankable. Kalau memang ini tidak bisa dibuktikan, akan bisa diatasi, sudah pasti tidak akan ada pendanaan dari lander, Pak. Tapi nanti akan saya tampung, akan saya sampaikan lebih detail mengenai bagaimana pengatasan limbah ini, Pak. Berikutnya dari Pak Sabran Ramli. Pertanyaan pertama, bagaimana konsep desain masa depan energi nuklir menurut EDF? Ya, sama juga. Pertanyaan tentang nuklir, nanti akan saya tampung, Pak. Namun yang sekarang sedang dikembangkan, kita fokus ke SMR tadi, Pak. Small module reactor, karena kita tahu bahwa ini yang sedang dibutuhkan negara-negara seperti Indonesia. Contohnya sekarang yang ada terjadi di Kalimantan Barat, Pak, ya, Pontianak. Kita tahu bahwa mereka ingin mengembangkan 100-200 megawatt, dan itu tidak mungkin dikembangkan dengan EPR maupun ADMEA, Pak. Oleh karena itulah, fokus kita sekarang adalah untuk menyelesaikan komensialisasi dari SMR ini, sehingga nanti bisa dideploy untuk pulau-pulau kecil, termasuk di Indonesia juga, Pak. Pertanyaan kedua, EDF sangat agresif, mengatur kebijakan energi listrik negara berkembang, tapi takut untuk negara industri maju dan kaya. Mengapa demikian? Terima kasih. Mungkin perlu saya luruskan, mungkin tidak mengatur regulasi negara berkembang, tapi mungkin untuk investasi, Pak. Jadi kami itu mempunyai KPI untuk tentunya mengembangkan atau membesarkan bisnis kami, Pak. Dan kita paham bahwa di Eropa, di negara maju seperti Jepang, Korea, dan sebagainya, itu opportunity untuk mengembangkan proyek itu tidak sebanyak kalau di negara berkembang atau negara emerging market seperti Indonesia atau Southeast Asia. Oleh karena itulah, EDF termasuk EDF ini belum memutuskan untuk masuk ke negara emerging market tersebut, termasuk Southeast Asia, dan fokus kami sekarang adalah di Vietnam dan Indonesia. Kita tahu bahwa Vietnam sangat luar biasa besar, proyeknya sangat cepat. Indonesia meskipun lebih lambat dibanding Vietnam, tapi kita paham bahwa potensi yang luar biasa besar. Oleh karena itulah, kita berharap dengan masuk ke negara berkembang seperti ini, kita bisa mentripelkan atau mendobelkan, at least, portfolio kita di Rimpel Energy ini Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi, apakah framework EDF untuk proyek-proyek di berbagai negara adalah sama dan terstandarisasi internasional? Atau ada kekhususan tertentu? Baik. Saya rasa kalau kita bicara PLTS dan PLTB, PLTS itu ada sebuah proyek yang saya rasa cukup simple. Jadi, kita tahu bahwa hampir semua developer itu mungkin bisa mengambangkan PLTS. yang kita lakukan adalah tinggal negosiasi dengan misalnya panel supplier, inverter supplier. Kita mencari lahan, kita kembangkan. Jadi, pada dasarnya tidak jauh beda antara satu dengan yang lain. Tentunya akan berbeda ketika kita ada teknologi baru, misalkan hybrid. Namun, untuk PLTB, kita tergantung melihat dari kondisi dan situasi setempat. Pada dasarnya, konsep kami untuk PLTB adalah kita tidak melakukan IPC turnkey. Jadi, kita tidak meng-hire satu IPC untuk semuanya. Kita supervise semua IPC untuk misalkan civil works, untuk turbine supplier, dan sebagainya. Dan semua itu diintegrasi di internal in-house EDF. Namun, ada beberapa kalanya juga di sebuah negara yang memang IPC kompetitif. Kita lakukan turnkey, Pak. Jadi, untuk PLTB ini lebih diverse. Kalau untuk yang PLTB offshore, jadi offshore wind, strategi kita masih berpartner dengan perusahaan-perusahaan online gas, Pak. Karena memang offshore wind ini memang nature-nya sangat mirip dengan pengembangan migas di offshore. Termasuk yang tadi saya sampaikan, ada di New Jersey, kita dengan Shell, dan ada tempat lain yang kita dengan BP, dan sebagainya. Berikutnya dari Pak Dasri, ini pertanyaannya empat. Yang pertama, melihat potensi energi yang ada di Perancis, apakah hal tersebut bisa ditularkan ke Indonesia? Dan hal apakah yang menghambat tidak terlaksananya contoh potensi energi nuklir? Baik, untuk nuklir, sebenarnya kita sudah cukup lama diskusi dengan pokja nuklir, Pak, waktu itu di Ristek Dikti, yang menjadi salah satu kendala tentunya adalah public acceptance, Pak Edy. Dan public acceptance ini adalah hal yang sangat perlu dimitigasi dan diantisasi di awal. Dan kita tahu bahwa memang pernah ada development di beberapa tempat di Indonesia, namun belum bisa diterima dengan baik. Yang pertama itu. Kemudian, karena public acceptance terkait dengan safety, Pak. Saya rasa tidak semua orang bisa menganggap atau menerima bahwa nuklir ini sudah aman. Meskipun kita tahu bahwa memang tidak pernah ada insiden di Perancis paling terdapat untuk nuklir ini. Jadi dari semua itu saya rasa ada technical issue, pasti ada. Karena kita mesti memastikan adanya sumber daya fuel supply yang cukup lalu dengan pengolahan limba dan sebagainya. Tapi saya rasa yang paling perlu dimanis adalah mengenai public acceptance dan ini belum saya lihat dengan maksudnya masih menjadi tantangan yang paling utama di Indonesia, Pak Edi. Baik, pertanyaan kedua. Apa saja rincian dari kombinasi energi nuklir dan renewable tersebut sehingga terdapat bauran energi untuk menjadi energi bersih? Kalau di Perancis, misalkan, saya lihat ada tiga hal yang mereka kombinasikan. Pertama adalah pembangunan istri tenaga nuklir yang menjadi backbone dari ini semua. Kemudian, kedua adalah variable renewable energy termasuk PLTS dan PLTB yang ketika ada di sisi hidro, Pak. Dan hidro ini berperan sebagai pembangkit sekaligus ada yang storage. Jadi ada pump storage power plant yang di sana. Nah, pump storage ini juga menjadi penting di sana karena bisa berlaku sebagai penyimpanan energi, Pak. Contohnya, nuklir yang ada di kami itu bisa fleksibel dari mulai 40% sampai 100% load. Namun, ketika load-nya sangat minimum, kemudian ketika semua pembangkit energi baru terbarukan beroperasi, pun masih tersisa kita simpan energi ini ke dalam pump storage di mana ada dua pendungan di bawah dan di atas dua waduk yang terhubung dengan sebuah pipa bawah tanah. Ada pompa di bawah, ada turbin yang nanti di install di situ. Ketika ada energi berlebih dipakai untuk memindah air dari bawah ke atas dan ketika malam hari mungkin waktu energi dibutuhkan dengan cukup cepat kita tinggal membalik alirannya sehingga menghasilkan energi. Jadi tiga kombinasi itu saya lihat sangat berjalan dengan baik di sistem Perancis dan sekitarnya Pak. Baik, pertanyaan nomor tiga apakah target bauran energi 23 persen hingga 2025 di Indonesia terlalu besar dalam pencapaiannya menurut Bapak seharusnya berapa persen ditargetkan? Saya rasa ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab Pak. Namun kalau kita lihat dari perkembangan sekarang kita tahu bahwa di bauran energi masih diangka mungkin sekitar 12-13 persen sehingga kita masih punya sekitar 110 persen untuk dicapai dalam kurun waktu kira-kira maksimum 4 tahun Pak ya. Sangat ambisius saya sendiri tidak bisa menjawab apakah ini terlalu ambisius tapi rasanya yang bisa kita lakukan sekarang adalah melakukan yang terbaik untuk mencapai itu misalnya sekarang saya lihat ada inisiatif untuk mengembangkan PLTS Rufthof ada lagi microgrid offgrid yang mungkin terlalu kecil juga tapi saya rasa mulai banyak digitalisasi dan juga kita lihat bahwa sekarang sudah mulai ada inisiatif untuk di dalam Eropetel untuk mengembangkan proyek skala besar termasuk PLTS dan juga PLTP meskipun saya yakin PLTS dan PLTP ini akan butuh waktu untuk dikembangkan tapi sekali lagi mungkin saya tidak bisa menjawab Pak apakah ini terlalu ambisius tapi saya rasa memang hal yang sangat challenging untuk dicapai Pak di tahun 2025 baik pertanyaan nomor 4 apakah di negara Perancis ada bisnis monopoli energi seperti yang dilakukan PLN dan seperti apa kompetitor di perusahaan sejenis terima kasih setahu saya sampai tahun 2000-an awal itu posisi kami sorry posisi Perancis itu sama seperti di Indonesia Pak jadi di mana semua dimonopoli EDF namun setelah itu dibuka untuk 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 yang lain Pak kecuali untuk transmisi dan distribusi Pak Edy jadi sampai sekarang TND ini masih dikuasai oleh EDF kalau untuk generation khusus nuklir itu hanya EDF namun untuk yang lain bisa dibuka untuk IPB yang lain Pak sama juga dengan retail kalau retail di Indonesia itu masih dikuasai oleh PLN namun disana sudah di open untuk IPB yang lain juga Pak jadi mungkin di Perancis itu sudah mungkin mirip dengan yang ada di Singapura Pak Edy ya baik berikutnya dari Pak Gunawan metode-metode dan praktis apa saja yang biasa diadap EDF untuk penanganan masalah intermittent ada contoh-contoh kasurianya ya rasanya kita melakukan banyak studi Pak untuk namanya master plan misalkan di Lebanon di Mongolia dan sebagainya dimana kita yang tadi saya sampaikan kita punya tools-tools termasuk yang tadi plexos di salen dari semua itu kita bisa melakukan planning jangka panjang kemudian juga planning jangka panjang dan tiap negara punya hasil rekomendasi yang berbeda-beda Pak Edy dan di Indonesia sendiri setahu saya memang sedang ada rencana untuk melakukan master plan dalam jangka panjang dan tentunya nanti apapun hasilnya saya rasa juga perlu dilihat kira-kira bagaimana kedepannya namun tentunya ada Pak meskipun beberapa hasil tersebut mungkin konfidensial karena terikat dengan NDA dengan klien kami tapi mungkin di lain kesempatan saya bisa mengundang expert untuk berbicara mengenai hal itu Pak Baik berikutnya dari Pak Al Imran pada grid yang telah terintegrasi dengan VRI pada saat kita melakukan analisis gangguan hubungan singkat follow analisis VRI itu yang diperhitungkan apanya ya? ini pertanyaan teknis sekali Pak Edy saya rasa lebih cocok untuk ke power system ini adalah pertanyaan kedua yang akan saya tamu Pak Edy nanti mungkin kita bisa diskusi oleh Pak Edy mohon maaf saya mesti ada meeting yang lain sudah ditunggu tapi terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya mungkin bisa kita sambung lewat ini Pak Edy terbisa Pak Edy nanti kita bisa menjawab pertanyaan lewat email atau lewat WhatsApp Pak Edy mohon maaf ini Ibu-ibu dan Bapak sekalian Pak Andi Marjono waktunya sangat terbatas kita sudah melewati 7 menit dari jatuhannya sekali lagi kami atas nama PKA Teknik Sika mengucapkan terima kasih kepada Pak Andi Marjono sudah menyampaikan materinya yang luar biasa dan juga menjawab pertanyaan ini masih banyak pertanyaan mudah-mudahan nanti bisa dijawab dengan media yang lain terima kasih Pak Andi Marjono terima kasih Pak Edy Bapak-Ibu sekalian selamat sore atas kesempatan terima kasih banyak mari Pak mohon izin selamat lalu Pak baik berikutnya ini yang kita balik acaranya safety moment ini masih ada Pak Edy Anza ini mohon maaf Pak Edy Anza silahkan Pak Edy Anza kita lanjutkan acara kita dengan safety moment yang biasanya di awal acara terima kasih Pak Edy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera terima kasih masih ini rekan-rekan semuanya masih mengikuti kita lanjutkan dengan safety moment saya mohon izin untuk share screen Pak Edy bisa terlihat ya Pak terima kasih ini safety moment kali ini mengenai Fever Cloud Explosion atau VCE ini sangat menarik karena sebenarnya banyak-banyak kajian yang mengenai vapor cloud explosion ini di industri oil and gas maupun petrochemical ini sangat berbahaya sekali jadi kalau kita mendesain suatu apa namanya fasilitas produksi baik untuk oil and gas ataupun petrochemical plant ini salah satu apa namanya major hazard yang mesti diantisipasi nah jadi apa itu vapor cloud explosion jadi dia sebenarnya ini resulting dari apa namanya ignition ignition percik yang pembakaran dari kalau ada flammable vapor gas cloud gas ataupun mist itu semacam apa istilahnya spray seperti gitu dimana flame speed itu dia accelerate sehingga dia mencapai kecepatan tinggi dia memproduce menghasilkan signifikan overpressure jadi overpressure tinggi sekali sehingga waktu dia ignit meledak begitu dia bisa menyebabkan potensial damage untuk sekeliling jadi kalau kita lihat disini katakanlah contohnya misalkan ada loss of containment LNG misalkan jadi dari satu operasi LNG kemudian ada spill kemudian LNG ini karena temperaturnya sangat rendah kemudian ada operasi karena udara sekitar kemudian dia membentuk cloud ini ada cloud seperti begini ada cloud kemudian dia akan tertiup angin dia akan disperse nanti dia akan mencari istilahnya kalau kita mencari sumber percikan bisa dari static electricity bisa dari sambaran petir bisa dari api bisa dari hot surface temperature dan kemudian dia akan ignite kemudian dengan kecepatan tinggi dia akan kembali ke sumbernya sini dan ini juga dia dispersinya dia beberapa faktor yang pasti pertimbangkan jadi ada wind kemudian ada komposisi dari reformnya itu kemudian ada obstacle jadi kalau banyak halangan begitu dia semakin konten jadi kemampuan atau ledakan akan semakin besar kalau dia congest begitu istilahnya kemudian ya oke jadi beberapa penyebab dari release dari atau loss of containment dari vapor ataupun gas diantaranya adalah loss of process containment karena pipa yang pecah atau reaktor yang bocor kemudian storage tank yang overfill storage tank overfill kemudian ada lagi process vessel yang combustible liquid kemudian dia juga leak dan gas di pipa yang bocor kemudian ada lagi dia rapid discharge dari flamboy vapor dari atmospheric pressure relief system jadi kalau pressure relief system PRV ataupun van kalau dia tidak di desain sedemikian lupa atau terlalu besar maka dia potensial membentuk cloud yang seperti gini kemudian ada lagi release dari flamboy liquid dari under pressure content seperti LPG misalkan kemudian juga LNG seperti begini keluar ke atmosfer kemudian karena temperatur sangat rendah di atmosfer tinggi dia evaporate membentuk seperti cloud kemudian kalau flammable cloud ini ignited yang saya sebutkan tadi akan eksplode dia memproduksi dia menyebabkan di blast wave jadi ada blast wave kemudian ada drag wave jadi dua kali dia ke sana ke samping kemudian dia menghisap lagi karena udara yang kosong tadi balik lagi jadi ada dua kejadian seperti itu dan dia menyebabkan major destruction jadi menyebabkan kerusakan yang sangat fatal sekali banyak kejadian industri yang sangat menarik itu sebenarnya di bonsberg di Inggris jadi dari risetnya sangat detail sekali jadi bagaimana gas itu disperse kemudian mencari ignation sumber ignation kemudian meledak kemudian belum lagi dia karena congestion ada tanaman di sekitarnya menjawabkan dia congestion yang bertambah kemudian kecepatannya juga tinggi sekali ini yang saya sebutkan tadi kalau dia semakin congest atau semakin confined begitu dia maka dia juga akan menambah tingkat apa namanya severity dari blast web tentu dia akan menjawabkan potensial menjawabkan injuri maupun damage kalau dia ini ini kemudian dia ini di bagian dari depan dari flame ini thermal radiasnya seperti gini jadi dia disini ada gas gasnya tadi bercampur udara disini kemudian ada suspended partikel semua yang ada situ yang permukaan di permukaan tanah ini bisa mix dengan itu dan ini bisa terlempar karena kecepatan tinggi ini kalau kita lakukan simulasi baik itu kita menggunakan simulasi contohnya misalkan kita menggunakan ini kalau ada jet release kalau ada high pressure gas release misalkan seperti gini dia akan disperse tergantung jadi semakin padat di sekitarnya banyak pipa-pipa dan sebagainya dia semakin congest maka cloud-nya itu semakin kental kira-kira begitu jadi kalau dia ignite saja itu kecepatannya tinggi untuk menodak jadi dia juga dipengaruhi oleh angin jadi kalau angin kesana maka disperse akan kesana kalau dia ke sebaliknya kalau ke arah sini dia akan disuas ke arah sebaliknya kalau dia ignite ini diopor pressure seperti yang di tengah ini yang tinggi sekali kalau dilihat di sini salah satu contoh ini 0,82 bar besar sekali kalau yang biru ini 0,28 bar hampir hampir di atas 2 PSI ini saja sudah cukup untuk merusak apalagi yang hampir satu bar ini ini luar biasa semuanya makanya kalau kita mendesain facility jadi blast load dari facility juga mesti di desain semikian lupa tergantung dari kemungkinan frekuensi dari kebocorannya ini jadi kalau dia probabilitinya tinggi maka kita harus desain pasivitas kita dengan blast load yang sesuai dengan desain kamera selanjutnya ini ada video sedikit mudah-mudahan ini bisa dilihat ini contoh jadi ada ada 2 ada ethylene kemudian natural gas mudah-mudahan bisa saya coba cek bisa bisa kelihatan tadi ya Pak bisa ada 1 lagi sebentar ini saya sebentar yang satunya mana tadi saya punya saya hilang saya harus kembalikan lagi screen kemudian ada yang kedua lagi contohnya sedikit ini mudah-mudahan bisa dilihat ini tempat yang lain ini natural gas sangat cepat sekali sangat cepat luar biasa ini saya ulang sekali lagi kita lihat tadi kalau dilihat tadi reaksinya ini tadi dia mulai untuk terisi dengan gas kemudian gasnya gasnya kemudian disperse kemudian ada tadi ada suara pomatik ini gasnya sudah mulai baik saya kembalikan kemudian kemudian kalau dilihat Bapak Ibu ini salah satunya di Bondsville ini akibat ledakan di Bondsville tahun 2005 kalau tidak Bondsville itu di Inggris ini luar biasa jadi hancur total dan biasanya kalau vapor explosion ini kalau sudah meledak dia membakar ke sumbernya dan ini menyebabkan kebakaran total dari sekitarnya belum lagi yang projectil yang pertebaran yang daya rusaknya luar biasa sekali di dunia ini vapor explosion terjadi macam-macam ada di tahun 1974 kemudian di Houston tahun 1989 ini Texas City kemudian 2005 kemudian di Bondsville juga 2005 kemudian 2009 di Jepore India ada 12 batalitis kemudian yang terakhir di Balungan kalau saya tidak salah di refinery tahun Maret 2021 lalu ada favor juga ledakan yang terjadi di sana mungkin itu saja Pak Edy share saya hari ini terima kasih banyak baik terima kasih Pak Edy atas penyampaan sebetulnya sore hari ini demikian Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian acara kita sudah selesai untuk hari ini karena untuk acara pokoknya hanya berapa tadi 60 menit lebih sedikit mohon maaf kita sambung acara kita minggu depan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan tetap disiplin kita terapkan protokol kesehatannya mudah-mudahan pandemi segera berakhir kita bisa melakukan kegiatan secara normal kembali walaupun dengan new normal tentunya baik selamat sore terima kasih sampai berjumpa lagi salam sehat-sehat selalu gimana pun berada terima kasih terima kasih ijin live ya Pak terima kasih izin live juga sampai ketemu lagi terima kasih